Saudara sejumlah pembeli berebut minyak goreng dengan harga sesuai ketetapan pemerintah di pusat perbelanjaan di kota Baobau, Sulawesi Tenggara. Aksi saling rebut terjadi setelah stok minyak goreng di kota Baobau kosong dan juga mahal. Terlihat dalam video saat toko dibuka, saudara puluhan ibu-ibu berlarian masuk ke toko dan langsung menuju rak tempat menyimpan minyak goreng. Akibat saling rebut, ada sejumlah kemasan minyak goreng sobek dan tumpah ke lantai. Manager pusat perbelanjaan menyebut saat ini stok minyak goreng subsidi telah habis dan menunggu informasi lebih lanjut. Kelangkaan minyak goreng di Baobau telah terjadi sejak beberapa minggu terakhir. Sementara di pasar tradisional tersedia minyak goreng non-subsidi dengan harga yang mahal. Dan sebelum kita buka toko, mereka sudah di depan pintu roling door yang sudah gedur-gedur minta dibuka. Sekali dibuka, langsung tidak sampai berapa menit sudah berhubung habis. Dan kita sudah tidak bisa lagi-lagi. Kalau menemani kita bisa bagi satu-satu, kalau yang hari ini sudah terlalu banyak pelanggannya, jadi tidak bisa. Jadi ada yang bawa satu peranjang itu dibawa penuh ya. Jadi mereka sudah sering berebut. Sosial sekali. Terima kasih.